Aduh, panas banget nih, kayaknya diganti enak deh Aduh, ini malah kedinginan, ganti lagi deh Nah, ini udah pas banget nih nuasa liburannya, ya gak sih Mams? Biasanya nih, ntar lagi kita bakal ngeraiin lebaran Dan lebaran itu identik banget dengan mudik Kalau lu ngomongin mudik, biasanya tuh pasti rekap banget ikatannya sama liburan keluar kota, kak, anak luar negeri Tapi Mams, tau gak sih, sebenarnya ada loh tips-tips hemat liburan bareng keluarga dan juga si kecil Kira-kira apa aja ya Mams tips dan triknya? Berikut ini, aku akan nyampein tips liburan hemat bareng pasangan dan juga si kecil Yang pertama, perhatikan barang bawaan Biasanya nih, kalau traveling bareng si kecil, Mams bakal bawa banyak barang Dan tentu saja kalau semua dimasukkan ke dalam mobil akan membuat penuh sesak kan? Nah, untuk mengantisipasinya, akan lebih baik ketika Mams membeli keperluan dan langsung dikirimkan ke hotel tujuan Jadinya Mams gak perlu deh bawa banyak barang selama di perjalanan Tetapi ingat Mams, hal-hal kayak gini harus diinformasikan dahulu ke pihak hotelnya ya Jadi biar pihak hotel tau dan juga diisikan atau tidak, kayak gitu Yang kedua, bawa barang-barang penting, terutama jika Mams pergi ke luar negeri Kecuali kalau misalkan tujuan Mams berlibur ini untuk berbelanja Sebelumnya hindari deh membeli barang-barang keseharian ketika berada di luar negeri Nah, hal ini karena selain harganya lebih mahal Kalau di Indonesia kan Mams lebih mengenal nih Di toko-toko mana saja yang menjual harga lebih murah Selain itu, kalau di luar negeri Mams juga harus melihat kurs mata uang asing Yang cenderung terjadinya fluktuasi Sehingga bisa saja loh harganya jadi lebih mahal dibandingkan harga di Indonesia Yang ketiga, bawa produk berbahan quick dry dan tahan air Nah, kalau ngomongin traveling nih, Mams kan pasti akan keluar ruangan nih Apalagi dengan cuaca yang nggak menentu seperti kemarau atau ke musim hujan Untuk mengantisipasi hal tersebut, ada baiknya Mams membeli bahan pakaian dari bahan quick dry Karena dia memiliki kemampuan untuk menyerap dan juga mengeringkan air lebih cepat Selain itu, peralatan-peralatan seperti tas dan juga sepatu juga lebih baik dibeli dari bahan yang tahan air Nah, hal ini nih agar memudahkan Mams lebih mirip Sehingga tidak mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki peralatan-peralatan traveling yang rusak Yang keempat, periksa promo di perusahaan transportasi dan akomodasi Nah, kalau yang ini nih, Mams sebenarnya jangan buru-buru deh Buang tiket kereta, tiket pesawat, atau bahkan tiket wahana hiburan Karena biasanya perusahaan transportasi dan akomodasi memberikan potongan harga seperti promo atau diskon Bahkan layanan gratis kepada konsumennya Dan menunjukkan bukti seperti pemasanan tiket atau konsumasi pemasanan Jadi lain kali mungkin Mams bisa lho pergi liburan lagi bahkan dengan harga yang lebih murah Nah, itu dia Mams, 4 tips liburan yang hemat, mudah, dan praktis yang bisa Mams lakukan Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya Selamat liburan! Terima kasih telah menonton!